disini akan menjelaskan untuk cara mencuci atau membersihkan sepeda listrik karena peradimbannya untuk sepeda listrik ini pantangannya yaitu terkena air karena ada rangkaian elektriknya disini yang mencuci bang jago nih nah jadi untuk bagian depan itu bisa kita siram atau kita semprot ini masih aman karena di bagian depan ini sampai ke atas sampai ke sini sampai ke sini ini masih aman nah asal jangan terkena di dalam ini ada rangkaian elektrik yang menuju nanti ke kontroler yaitu untuk kontrolernya ini ada di bawah cok belakang nah kita nanti ke bagian bawah nah jadi untuk posisi kontroler ini ada di bagian bawah cok belakang jadi dipastikan untuk yang ini jangan sampai dalamnya ini terkena air kalau hanya disiram dari bagian atas ini masih aman untuk depan aman ya sini dan untuk baterai ada di bawah sini untuk baterai sih masih aman jikapun terkena air saya sudah coba untuk bagian dalamnya saya siram itu tidak masalah nah jadi ini untuk bagian incakannya nah sekarang untuk bagian belakang ini adalah yang rawan dan lebih amannya itu jangan sampai masuk ke dalam ataupun kalaupun airnya masuk ke dalam itu tidak masalah bagusnya jangan di steam nah sekarang untuk bagian belakang ini adalah yang rawan karena pelaknya ini adalah dinamo jadi jangan terlalu di huyur bagian pelaknya hanya dengan air basah saja langsung dikeringkan menggunakan lap kanebo nah ini masih aman karena kita sudah mencucinya berbulan-bulan dengan cara ini jadi ini masih aman dan ingat tadi bagian controller adalah ada di bagian bawah jok belakang dan untuk pencucian pada saat setelah atau sesudah basah ini harus langsung di lap menggunakan lap kering atau kanebo nah ini untuk bagian belakang disarankan pada saat setelah pencucian bagian pelak atau dinamo BLDC ini untuk mencegah rembesan ke dalam sebenarnya disini untuk penutupnya itu sangat rapat tetapi disarankan untuk langsung dikeringkan menggunakan kanebo terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih.